Oh iya, jadi kegiatan hari ini itu kan kegiatan punca acara dari kompetisi program kreatif mahasiswa Fakultas Pertanian tahun 2019. Nah KPKM ini merupakan salah satu program rutin yang diadakan oleh badan eksekutif mahasiswa Fakultas Pertanian yang bertujuan untuk mengasah kemampuan dan juga memacu jiwa dari mahasiswa Fakultas Pertanian itu sendiri dalam membuat PKM seperti itu. Oh iya, jadi temanya langkah awal tani milenial berkreasi tanpa takut dibatasi. Jadinya maksud dari tema itu sendiri langkah awal tani milenial. Tani milenial itu kan kita ya mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah mahasiswa Fakultas Pertanian itu salah satu cara, salah satu untuk meningkatkan kreatifitas itu adalah dengan membuat PKM. Jadinya langkah awal tani milenial kita bebas untuk berkreasi, menuangkan ide-ide kita dalam bentuk PKM itu sendiri. Maka temanya langkah awal tani milenial berkreasi tanpa takut dibatasi seperti itu. Oke, yang pertama sih perbedaan dari nama. Jadi yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu namanya Olimpiade Program Kreatifitas Mahasiswa. Namun dikarenakan sudah tidak boleh menggunakan kata OPKM itu sendiri, maka kita ubah namanya menjadi KPKM. Dan untuk persyaratannya juga untuk tahun ini kita benar-benar bebas membuka bagi mahasiswa Fakultas Pertanian, khususnya itu siapapun boleh untuk mengirimkan proposalnya. Jika tahun-tahun sebelumnya itu yang menjadi peserta dari KPKM itu sendiri adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan password dan username dari USJC, seperti itu. Dari 10 tim yang mendaftar itu setelah melalui proses seleksi ada 5 tim. Dari PKM-M sebanyak 3 dan PKM-K sebanyak 2. Tujuan, oke, sebenarnya sama seperti yang saya katakan pertama kali, jadi tujuannya untuk meningkatkan kreativitas mereka, meningkatkan jiwa kompetitifnya mereka, namun tetap menjunjung sportivitas, terutama dalam bidang PKM itu sendiri. Kalau harapannya semoga kedepannya semakin banyak mahasiswa Fakultas Pertanian, terutama yang membuat PKM, dan juga para peserta KPKM ini tentunya semakin diasah PKM-nya itu sendiri, sehingga semakin bagus semoga nanti bisa lolos ke tahap-tahap berikutnya, seperti itu.